ini adalah 3D puzzle ya gedung ini tuh berlantai 88 gak bisa guys ini kita mulai lagi kebingungan di video kali ini aku akan coba membuat puzzle yang belum pernah aku buat sebelumnya teman-teman ini adalah 3D puzzle ya jadi memang ini mainan sudah ada sejak lama dan sudah banyak mungkin orang yang main tapi saya baru pertama kali saya beli yang gambarnya itu adalah menara kembar menara Petronas Tower yang ada di Malaysia di KL ya orang juga kenal dengan istilah KLCC guys nanti kita akan coba lihat apakah saya bisa menyelesaikan ini sendirian teman-teman bisa lihat Petronas Tower world famous architecture jadi ini terkenal banget mungkin kalian semua yang nonton udah pasti tau lah ya fun, educational, no tools jadi alat ini tuh puzzlenya enak guys fun ya pasti kalau di channel aku harus selalu fun ya kita akan bahas semua hal-hal yang menyenangkan fun, educational karena ini ada unsur pendidikannya jadi melatih kalian juga ini bisa dimainkan buat kalian semua yang nonton yang sudah di usia 3 atau lebih ya no tools jadi kita gak butuh peralatan gak butuh cutter gak butuh gunting gak butuh lem apapun ya no glue kalian lihat tanpa lem dan easy to ensemble jadi katanya gampang untuk dirakit kita coba aja gak perlu gunting disini tulis gak perlu gunting gak perlu rem oke 3D puzzle nah ini dia jadi di belakang ini kayak sedikit penjelasan tentang objek yang akan kita buat yaitu Petronas Towers dikatakan disini bahwa gedung ini tuh berlantai 88 bayangin guys di Bali tuh gedung paling tinggi tuh cuma lantai 4 ya temen temen ya Petronas Twin Tower atau dikenal dengan KLCC biasanya gitu ya sebenernya tuh bukan nama lain tapi dia tuh adalah bagian di KLCC gitu ya ini bukanya aja gue bingung nih coba ya kita paksa aja ya temen temen ya apakah bisa nih gak bisa guys eh bantu like guys disini sampe nah sampingnya bisa temen temen bantu saya beri semangat kita semua saya dan semua temen temen yang ada disini setiap hari tuh ada Weda di atas juga ada yang ngedit di depan ada Christina dan sebagainya disini tuh banyak banget ada orang ini ada Jainal di belakang kamera coba sebut suara Nal A gitu nah itu Jainal guys ada kelp di depan B gitu ada ya jadi ada banyak di sebelah ada yang jual baju kita semua butuh support dari kalian dengan cara apa klik tombol like aja guys kita langsung aja mulai kita buka oh kita dapet apa ini guys saya tidak tahu ini dapet apa kita lihat saya harus taruh ini disini untuk panduan juga oh ternyata ada buku panduannya guys nah ini dia ada panduannya cuman begini aja guys beda dengan main Lego ya ini panduannya cuman satu halaman aja apakah nanti bisa dipahami atau tidak kita coba aja ini temen-temen lihat ya di dalamnya ada berapa nih satu oh banyak satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh lebih ya part-part seperti ini kita coba langsung oh ini harus dibuka dulu guys oke kita buka mudah-mudahan saya bisa guys jadi kayak kertas-kertas gini tuh udah banyak kita coba aja ini yang pertama oh jadi dia itu pakai teknik penomoran disini kalian bisa lihat ada nomor delapan belas ada nomor lima belas seperti itu jadi tugas saya itu adalah menemukan nomor-nomor itu pertama delapan belas sama lima belas oke aku akan cari ini nomornya nomor besar semua lagi nih tiga puluhan ini ya mana lapan belas mungkin wah ini sampai benderanya-benderanya ada guys mungkin saya aduh butuh waktu disini adanya sembilan belas guys berarti harus cari lagi wah susah nih kalau sendirian nyari-nyari mana lapan belasnya nih guys mulai banyak nih nah ini dia guys ini lapan belas saya cabut dulu ternyata gampang guys tinggal dicabut-cabut gini ini delapan belas yang kedua adalah nomor lima belas ini dia ini nomor lima belas ternyata nih nomor lima belas nah cakep oh tadi alatnya mana dia ini ternyata alat pink ini adalah untuk ini kita harus dorong ini nih supaya lepas tuh tuh ini kita bisa lepas tujuannya apa dibuat lubang ini nanti untuk menyambungkan ke part-part yang berbeda lagi nah ini dilepas yang ini juga sama ya teman-teman ya ini harus kita lubang-lubang ini tuh kayak gitu oke aku akan coba dulu rakit kasih aku waktu 5 menit kita lihat seberapa jauh saya bisa menyelesaikan selamat menikmati selamat menikmati ternyata tidak mudah teman-teman saya butuh waktu lebih dari 10 menit baru bisa menyelesaikan segini aja ini baru sepotong masa tower kayak gini belum tuh ini sih kayak alat buat meres jus ini itu baru basementnya iya baru segini doang guys ini ternyata tadi tuh saya salah pasang makanya aku lama jadi bongkar lagi masang lagi harus presisi banget dan kita harus tahu hitungannya kalau nggak jadi kacau arsitekturnya ya saya sekarang minta tolong sama istri sendiri nih supaya semakin cepat dan mengetes intelijensi dia apakah dia bisa tapi tugasnya Christina ini gampang cuma nyabut-nyabut doang sama nusuk-nusuk ini ya nanti setelah ini aku yang tetap ngerakit ya kan ini sekarang kita mau buat tower yang lebih tinggi lagi asik nih ini sebenernya gampang loh kita ini sekarang udah ngerjain disini kan tadi aku ini ini udah sekarang disini ini tinggal dikit lagi 1,2,3,4,5,6 udah udah jadi beneran udah sebenernya cepat kita lihat aja apakah dengan kekompakat tim ini bisa menyelesaikan ini lebih cepat atau tidak nanti aku akan ngomong lagi ke kalian ya temen-temen ya kalau kita udah selesaikan satu halaman gimana? oke tim merah bergabung kita selesaikan ini guys jadi ini ada satu tower sama base-basenya kita ciptakan sampai disitu aku sapa kalian lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah ini dia gila guys ternyata bikin ini aja tuh makan waktu yang cukup panjang saya sudah dibantu tetep lama tadi Christina bikin base-nya ini ya ini aku bikin ya sudah hampir 1 jam loh gak terasa guys ya dan ini tuh belum jadi setelah ini kita masih bikin ujung atasnya ini penaranya atas setelah itu guys kita bikin satu ini lagi kembarannya ya berarti 1 jam lagi 1 jam lagi jadi di sisi yang berbeda dan terakhir nanti kita buat jembatan nah disini nanti ada jembatan oh iya jembatan sambung antar tower setelah itu baru semua dipasang disini iya kan kalian bayangkan saya butuh waktu kurang lebih 2 jam lah kurang lebih ya yah jadi aku mau istirahat dulu iya kita juga abis nih lelah tenaganya guys ya berpikir juga ya kita mau pergi aku mau ajak kalian semua ini temen temen yang disini camping wih asik kita pergi camping aja jadi ini akan aku lanjutkan besok besok hari kedua guys karena kemarin itu waktu kita terbatas dan aku sudah buru-buru mau pergi ada acara ya guys jadi kita hari ini mau lanjutkan lagi ini belum selesai 1 tower aja belum jadi guys langsung dibuka saya ini aku udah dibantu juga sama Christina ini kenapa tiba-tiba bisa ada baut disini gak tau itu buat apa itu ini nanti tower sebelah sini ya nah sini cuman belum jadi guys kita harus buat semuanya kita bikin sembarannya dulu parah ya kemarin itu sudah hampir 2 jam ya iya sama banget belum selesai nih gue buka by the way ini juga ada keanehan loh kenapa yang kayak gini kemarin di kertas ditulisnya disini oh iya bener kamera bisa liat ya disini tuh tertulis kali 7 padahal aku pasang cuman 6 gitu sedangkan kalo kita pasang 7 nanti di tower sebelahnya gak kebagian iya jadi emang 6 deh kayaknya iya nih silahkan yang liatin ya kemarin udah nyampe sini sekarang ini nomor berapa? 6 6 lanjut 6, 8, 6, 7, 8, 9 ini sekarang kita buat bagian atasnya guys coba ya jainal nih kameramen nih ya kan banyain aja kamu suka atas apa bawah? atas oh suka atas ya ini 6, 7, 8, 9 aku harus kelarin nih guys 3, 4, 11 8, 9 ini sama temen-temen oke kita buat disini kayaknya gampang kalo bagian ininya ini aku salah nih ini kan 6 ini kita mulai lagi kebingungan guys hari kedua tetap dengan kebingungan kok aneh ya salah nih aku nih bingung aku sumpah gila gila ini saya liat ini 6 nih ini 6 nih ini kan 8 ini nomor 8 berarti gini kan bener gak dong? iya bener bener dong iya bener sekarang 9 bener dong? 9 ini 9 iya bener dan gini pasang dimana? pasang dimana? pasang dimana? iya kan udah jadi ini oh kayak miring-miring ya bukan bentuk gini salib agak miring-miring gitu gini gini iya 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 bener iya gini ini ternyata begono oke guys ini dia sudah jadi satu ini akan kita pasang belum ya? 3 4 ini 3 4 ya? enggak ini mana 3 4 ini 3 4 langsung kita lanjutkan lagi bagian sini jep masuk udah nah nah iya ini udah ini udah pas oke ini udah ini ke 2 ini baru 3 4 11 11 nih 11 kok gini bentuknya? gak kayak gini ini gak sih? dilipet gak sih dia? gini-gitu gini ini lo gak bisa dicantolin oh gini kesini susah rumit nih guys CD 1 2 2 3 gini k hampir jadi teman-teman sedikit lagi guys kita udah makan waktu 1 jam lagi hari ini cuman yang kedua ini agak aduh ini puzzle bener-bener aku gak recommend ya guys ya jadi ini tuh meletot-meletot semua karena ini bahannya gabus dan dia tuh harus pres presisi jadi kalo dia pas maksudnya enak tapi kalo misalnya salah dikit rusak aduh sayang banget oke sekarang yang ini kita tinggal buat atasnya terus sambung jembatannya sudah tinggal dipasang di landasannya oke semangat dikit lagi sayang di detik-detik terakhir kita pasang towernya di paling atas ya sayangnya ya iya iya aja gue ini bagus nih nanti lagi bakalan jadi nih jadi? bakalan jadi lah menara kembar bentar lagi bentar lagi lah kok agak miring ya tapi ya iya ini soalnya kombinasi dengan menara pizza gitu kalo berasin namanya ya ya nanti aku beresin sekarang jembatannya mana? ini jembatannya disini jembatannya dipasang dulu nih hati-hati rawan disini nah ini dia mana nih? pasangnya dimana? ini ya tengah-tengahnya mana sih? oke gampang ada ya? ada dong ayo ini disini oke ditusuk udah yang ini dibawah sini oh iya masukin lagi oke sudah? satu nih satu 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 udah tinggal satu lagi ini gimana posisinya susahnya? nah balik-balik gini oke yang ini dulu kunci bawah oke kita kunci atas atasnya ya ini copot nih pasang dulu oke sudah selesai oke sekarang tinggal pasang disitu pasang disitu wah iya nih buat sini masangan tower oke kamu masukkan yang sebelah situ oke bisa bisa wah ini susah susah ini yaudah gini gini kamu pegang itu ya hmm oh ini aku tau apa? angkat harus dibantu dari bawah pegang 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 nih aku teropong dulu ada apa di sebelah sini keliatan apa ini loh lihat nih kunciannya tuh dari bawah semua susah ini gimana wah nempel ke bawahnya setengah mati nih jembatannya jadi putus jadi lepas lepas tidak semudah itu vergusul gitu loh tidak semudah itu vergusul sudah begini saja akhir dari perjalanan kita selesai ini not recommended ya karena dia kurang presisi ya betul besok aku akan coba buat puzzle yang lain lagi yang bagus ya aku janji pokoknya kalian like dulu video ini sebanyak-banyaknya 50.000an aku beli puzzle bunda oke aku janji saya terimakasih udah nonton sampai ketemu lagi di video berikutnya inilah dia menara kembar Petronas Tower inilah dia menara kembar Petronas Tower terimakasih Terima kasih telah menonton!